Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memblokir panggilan telepon di WhatsApp tanpa memblokir nomernya. Silahkan semua videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk contoh saya akan memblokir nomer ini ya, dan kita tidak perlu memblokirnya secara permanen, hanya memblokir panggilan teleponnya saja. Ya, caranya langsung saja kita masuk ke Google Play Store dan download sebuah aplikasi, yaitu WA Call Blocker. Aplikasi ini bisa kalian download secara langsung di Google Play Store secara gratis. Sekarang kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih Start, lalu izinkan untuk aplikasi ini mengakses notifikasi. Ya, di sini kita pilih untuk WA Call Blocker, lalu izinkan akses notifikasi. Ya, karena saya menggunakan Xiaomi, jadi ada waktu tunggu ya. Ya, berikutnya kita checklist, lalu pilih OK. Kemudian kembali, berikutnya ada penawaran langganan, kita tolak saja. Nah, di sini sekarang kita pilih Custom. Berikutnya pilih Configure the Blacklist, lalu klik icon plus yang ada di bawah. Nah, kita pilih dari kontak ya, Add from Contact. Kemudian di sini sekarang kita pilih untuk kontak yang akan diblokir panggilan WhatsApp-nya. Contoh, nomor ini akan saya blokir. Kemudian, Finish. Ya, sudah selesai. Dan kalau kita lihat, di sini ada keterangannya di bagian bawah ini. Satu nomor telah di Blacklist atau di-block untuk panggilan teleponnya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan panggilan telepon ke nomor ini. Ya, dan ternyata untuk panggilan tidak masuk ya. Begitu memanggil, langsung ditolak. Tetapi sayangnya di sini masih ada keterangan tulisan ditolak. Jadi, seolah-olah dia menolak panggilannya. Ya, kita coba sekali lagi. Ya, panggilan otomatis ditolak. Dan ini tentu saja memudahkan kita ketika diteror oleh orang lain ya. Ya, teman-teman, mungkin singkat saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.